Puluhan pedagang yang menempati Los Ambon Plaza kamis pagi mendatangi balai kota Ambon. Para pedagang berunjuk rasa menentang pemberlakuan harga sewa Los yang diberlakukan pengelola PT MMG yang dinilai sangat mahal. Saat berorasi, perukilan pedagang meminta pemerintah kota Ambon mengintervensi pihak pengelola dalam hal ini PT MMG agar meninjau kembali rate harga sewa yang dinilai memberatkan para pedagang. Pedagang menginginkan agar pengelola menurunkan harga sewa hingga 50 persen dari harga yang sudah ditetapkan. Kedatangan pedagang ini diterima beberapa pejabat Pemkot bersama Sekretaris Kota Ambon. Saat menerima tuntutan pedagang, Sekretaris Kota Ambon Agus Riri Masih berjanji akan memanggil pihak pengelola untuk duduk bersama mencari solusi atas aksi pedagang ini. Nanti kita akan panggil, percayakan besok kita akan panggil, pihak EFG, Moderen Multigroup, untuk kita menanyakan, kita minta mereka mempresentasikan harga kenapa sampai kenaikan seperti itu. Aksi unjuk rasa pedagang ini diwarnai dengan orasi dari perwakilan. Setelah menyampaikan tuntutan, para pedagang membubarkan diri dengan tertib. Tim Ibutan TVR Maluku melaporkan.